Taukah Anda, menara yang tingginya mencapai 300 meter ini menjadi salah satu monumen penuh sejarah di Paris yang paling banyak dikunjungi oleh orang-orang dari seluruh dunia? Hampir 300 juta pengunjung tanpa memandang usia atau asal dari seluruh penjuru dunia datang untuk melihatnya sejak dibuka pada tahun 1889. Menara Evel atau La Tour Evel atau ada juga yang menyebutnya Menara Paris telah menjelma sebagai simbol Perancis di dunia. Menara ini adalah sebuah menara besi yang dibangun di Somme de Messe di tepi sungai Saint Paris. Saat ini Paris menerima hampir 7 juta pengunjung setiap tahunnya. Sekitar 75% di antaranya adalah orang asing, menjadikannya monumen yang paling banyak dikunjungi, dan harus Anda bayar di dunia. Meskipun saat ini Menara Evel menjadi ikon yang terkenal di seluruh dunia dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia, ia sebenarnya menyimpan sejarah yang penuh liku. Sejarah Menara Evel Evel et Company, sebuah perusahaan milik arsitek dan insinyur Perancis Alexandre Gustave Evel, merancang dan membangun Menara Besi untuk Exposition Universal atau Pameran Dunia pada tahun 1889 yang memperingati 100 tahun Revolusi Perancis. Dipilih dari lebih dari 100 rancangan yang masuk, menara ini akan bertindak sebagai pintu masuk ke acara itu. Tempat orang-orang dari seluruh dunia berkumpul untuk menyaksikan atraksi avant-garde, termasuk segala sesuatu, mulai dari pertunjukan teater dan pertunjukan musik hingga penemuan inovatif dan temuan ilmiah lainnya. Desain dasar menara ini diperkenalkan oleh insinyur Evel et Company, Maurice Coquhlan dan Emil Naukye. Saat itu mereka membayangkan sebuah tiang besar yang terdiri dari 4 balok penopang kisi yang berdiri terpisah di bagian bawah dan menyatu di bagian atas, disatukan oleh rangka logam secara berkala. Estetika yang belum pernah terjadi sebelumnya ini digambarkan oleh Coquhlan dalam sketsa awal pada tahun 1884. Setelah mempelajari desain awal, Evel setuju untuk membangun visi mereka. Dia bekerja dengan arsitek Stephen Souvet, insinyur sipil Emil Naukye, dan insinyur struktur Maurice Coquhlan untuk membayangkan menara tiga tingkat setinggi 300 meter yang terbuat dari besi tempa itu berdiri dengan gagah meski harus menghadapi terpaan angin. Seperti yang dijelaskan oleh Evel sendiri, semua gaya potong angin masuk ke bagian dalam tepi depan tegak lurus. Garis-garis yang ditarik bersinggungan dengan setiap tegak lurus dengan titik singgung masing-masing pada ketinggian yang sama akan selalu berpotongan di titik kedua, yaitu tepat titik yang dilalui aliran akibat aksi angin pada bagian penyangga menara yang terletak di atas dua titik tersebut. Sebelum bertemu di puncak yang tinggi, tiang-tiang tegak tampak menyembul dari tanah dan di suatu cara untuk dibentuk oleh aksi angin. Jadi, bagi Evel, bangunan itu lebih dari sekedar pintu masuk. Bangunan itu akan menjadi ungkapan rasa terima kasih Perancis. Faktanya, menara Evel masih digunakan sebagai titik fokus perayaan Hari Basti dan malam tahun baru. Meskipun desain Evel untuk pameran tersebut disetujui, tetapi tidak sedikit masyarakat yang tidak setuju dengan desainnya yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan, sebuah kelompok protes yang terdiri dari para arsitek, seniman, komposer, penulis, dan penggemar keindahan Paris yang sampai sekarang belum tersentuh pun dibentuk. Komentar dan kritik yang pedas, serta kecaman yang keras, bahkan hinaan pun muncul terkait proyek pembangunan menara itu. Mereka juga menulis dan mengajukan petisi. Mereka mengajukan petisi yang diberi nama Protestation des Artistes Contrelato de Montsio Evel atau Protes Melawan Menara Tuan Evel pada bulan Februari 1887. Namun terlambat, konstruksi sudah dimulai pada bulan Januari. Pekerjaan pengalian pertama dimulai pada tanggal 26 Januari 1887. Pada tanggal 31 Maret 1889, menara ini selesai dalam waktu yang singkat, 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari, dan didirikan sebagai prestasi teknis yang luar biasa kala itu. Setelah menara ini selesai dibangun, kritik terhadap karya itu habis dengan sendirinya. Awalnya, menara Evel dimaksudkan sebagai instalasi sementara yang akan dibongkar setelah 20 tahun. Namun, karena berharap bisa menyelamatkan ciptaannya, Evel pun menyarankan menara itu digunakan sebagai stasiun telegraf radio. Untungnya upayanya berhasil, dan menara itu terselamatkan dari kehancuran. Kini, ia pun menjelma menjadi bangunan permanen di kota Paris, bahkan menjadi monumen yang paling terkenal di dunia saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.